Buat kamu yang sedang mencari tempat makan enak di sekitaran Puncak Mungkin restoran dengan wajah baru satu ini bisa menjadi pilihan Yuk tonton review aku kali ini Hai guys, welcome back to my channel, Timmy Mayagi Kali ini aku lagi mau nyobain makan di suasana restoran Restoran ini baru aja nih diresmikan tanggal 17 Mei 2023 Penasaran? Yuk ikutin keseruannya Siapa sih yang gak kenal dengan daerah Puncak? Kota dengan sebutan kota dingin ini Selalu menjadi salah satu tujuan untuk liburan wisatawan dari setiap daerah Hampir semua orang tahu Puncak sebagai kota yang penuh dengan tempat wisata yang beragam Apalagi punya suasana yang begitu adem Tentu membuat siapapun ingin kembali berkunjung Dan Puncak memang tempat healing yang banyak dipilih Khususnya untuk warga Jabodetabek Nah si suasana restoran yang akan aku review ini Dia ini restoran menyuguhkan masakan Nusantara Dan restoran ini tampil dengan wajah baru dalam area resort Nofus Giri Puncak Cipanas Masuk ke dalam area Nofus Giri aja udah dikelilingi sampo pohonan Bikin makin adem ya Dan disini juga area parkirnya luas Terus kalau kalian cuma sekedar ingin makan di suasana restoran tanpa menginap di Nofus Giri juga boleh Atau kalau kalian mau sekalian staycation juga bisa cobain nginap di Nofus Giri Kalau aku tanya-tanya staffnya sih karena si Nofus Giri ini kan sudah tampil dengan wajah baru setelah direnovasi Katanya untuk restoran ini juga bisa menjadi tempat breakfast kalau kalian nginep di sana Di suasana restoran ini terdapat area outdoor dan semi outdoor space yang bisa dijadikan referensi pilihan untuk tempat bersantai Untuk konsepnya suasana restoran puncak ini mengusung konsep restoran modern yang dipadukan dengan sentuhan tradisional Temanya pun tropical dengan udara yang sejuk dengan pemandangan yang oke tentunya Yang akan membuat pengunjung nyaman dan betah Di bagian outdoor restoran ini juga terdapat api unggun yang akan dinyalkan pada saat malam Tentunya spot ini akan menjadi favorit saat malam Suasana restoran yang asri dengan pemandangan hamparan hijau pepohonan Membuat restoran ini menjadi salah satu tempat baru di puncak untuk bersantai Jadi kalian bisa menjadi rekomendasi tempat nih Bisa nongkrong sama keluarga ataupun teman-teman Terus kalian juga gak usah khawatir kehabisan baterai Karena di setiap mejanya disediakan colokan Senang banget ya Restoran ini mengusung konsep menu Nusantara Hot Cuisine Menu makanan disajikan adalah mukanan khas Indonesia Namun dengan perpaduan metode hingga bahan masakan autentik Namun tetap menarik karena tersaji secara modern Untuk menunya juga udah digital nih Jadi mereka gak sediain buku sama sekali Kalian bisa scan barcode lewat handphone Dan nanti akan tampil seperti ini Ada foto dan ada video biar lebih menggambarkan Dan menunya juga menurut aku sih gak terlalu mahal ya Masih terjangkau masih ada kisaran harga di Rp30.000an Sampai di harga menu yang Rp150.000an Dan ini ada videonya juga nih Jadi bisa diputer, bisa kebayangkan Menunya itu kayak apa, bentuknya Bahkan ada di beberapa menu ya Yang ini nih kayak aku play ini nih Ada kayak proses masak dan proses pembuatannya Seru banget ya liatnya Menunya tuh Nusantara Unik dan menarik banget loh Jadi kalian bisa nemuin banyak makanan Yang baru pertama kali mungkin kalian denger Wajib banget untuk dicoba nih Buat yang penasaran Nah ini juga ada dessertnya Terus ada minumannya Dengan berbagai versi dan berbagai harga Yang bisa kalian sesuaikan Cuma ini nih yang menurut aku salah satu kelemahannya Kursi bayinya kotor banget Cuma emang gak ada pilihan ya Yaudah lah mau gak mau pake yang itu Ini dia menu-menu yang aku pilih Nah yang datang pertama tentunya minumannya Aku pesen teh poci Dapet 2 cup gitu Lengkap dengan ada kayu manisnya Terus juga ada gula batu Dan ada gula tropikan aslim juga ya Menu makanannya ada botok ikan, daun mengkudu Porsinya sih gak besar ya Dan pesen nasi putih lagi nih Karena tadi gak dapet nasi Terus aku pesen menu rekomendasi dari mereka Yaitu nasi goreng suasana Disajikan dalam batok kelapa gitu Terus diatasnya ada telurnya Cuma kelapanya ini keras banget Jadi gak bisa dimakan Terus aku juga pesen sate ayam ningrat Jadi satenya tuh ketika datang Kayak masih ada asap-asapnya gitu Dan disajikan dengan 3 macam bumbu Ini mau me pakein Bisa pake sendiri Untuk nasi goreng suasana Aku requestnya yang gak pedes ya Karena mau share sama anakku Nah ini kelapanya yang tadi tuh gak bisa dimakan Sama sekali keras banget Nah terus ini ada telur di atasnya Terus di dalamnya itu Kayak ada nasi, teri Terus suiran ayam dan telur gitu Untuk rasa sih ya menurut aku lumayan aja Gak yang sampe wow banget enaknya Cuma memang penyajiannya menarik ya Dia sajiin di dalam kelapa batok gitu Dan cakep lah penyajiannya Terus dapet kerupuk, dapet sate lilit 2 gitu Dan sate lilitnya pun anakku bisa makan gitu Cuma nih ya waktu aku makan disini Entah kenapa Kayak ada lalut gitu Jadi keliatannya di video ya Ini ada lalutnya gitu tuh Cukup mengganggu juga sih Padahal udah dikasih lilin Tapi tetep aja ada lalutnya gitu Next cobain sate ayam ningrat Penyajiannya dia ditusuk di mangkok Kayak udah dilobangin gitu Makanya dia bisa berdiri tegak gitu Di tengah-tengahnya tuh dikasih kayak sedikit arang Jadi makanya ketika penyajian Dia masih kayak berasep-asep gitu kan Nah ini ada 3 jenis bumbu Jadi ada kacang gitu ya Bisa kalian pilih dan kalian sesuaikan Untuk rasa enak dan kalian bolehlah coba sate ayam ningrat ini Kalo kalian lagi berkunjung ke suasana resto ini Dia juga punya sate marangi sih yang khas Nanti bolehlah aku cobain kalo kesana Next aku cobain botok ikan Dengan dilapisin sama daun mengkudu gitu ya Aku suka daun mengkudu Makanya aku pengen coba Cuma memang porsinya ini kecil banget Jadi kalo buat makan satu orang nih Kayaknya kalo cowok sih masih kurang kenyang By the way chefnya ini ramah sekali loh Nama chefnya Sumarno Dan dia sampe samperin kita Kenalin apa itu suasana resto Apa menu recommendednya Dan ketika anakku ngobrol-ngobrol Ditanyain suka makan apa Terus anakku jawab ayam goreng Terus ditambahin deh Free ayam goreng Terus ada ikan goreng Dan itu free complimentary dari chefnya Thank you chef Aku kesini tuh pas lagi hari biasa ya Dan bukan lagi long weekend juga Makanya pas kesini tuh sepi banget Dan paling cuma ada sekitar 4 atau 5 meja Yang makan bareng sama aku di waktu tersebut Jadi puas deh bisa jalan-jalan Liat-liat sambil foto-foto Kalo aku liat sih Kayaknya memang belum banyak orang yang tau ya Tentang suasana resto ini Padahal kalo kalian lagi main ke puncak Dan bingung mau makan dimana Boleh lah kalian icip Suasana restoran ini Karena kalo kalian bawa keluarga Orang tua Pasti suka banget nih makan disini Karena kan makanannya Khas selera Nusantara Indonesia gitu ya Terus kalo nongkrong sama temen-temen Juga cocok banget gitu Ini total bill dari Aku makan di suasana resto Buat kalian yang mau ke suasana resto Jangan pusing-pusing Karena emang lokasinya tepat banget Di dalam Novus Giri Hotel Jadi lokasinya seberangan sama lobby hotel Nah ini suasana resto tuh seberangnya Dan kalian kalo mau cari Di Google Maps Bisa cari suasana restoran Atau kalian juga bisa kepoin IG-nya ya Oke guys Segitu dulu ya Review aku Makan di suasana restoran Di Novus Giri Puncak Dukung aku terus ya Dengan cara di like Di share Di komen Dan jangan lupa di subscribe to my channel Timi Mayagi Dan nyalakan loncengnya Untuk mengetahui notifikasi terbaru dari aku selanjutnya Thank you for watching And see you on the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax